Halo guys, jumpa lagi dengan Bangi yang tanggungan dengan data dari Fantasy Football Scout dan Fantasy Football Hub. Sekarang mari kita obrolin FPL Tips Game Week 27 guys. Dari kepastian, Blank Game Week 29, Double Game Week 34 dan 37, Prediksi poin 6 Game Week ke depannya menampilkan 10 pemain tertinggi tiap posisi, Tim Wildcard dan Free terdashat versi Artificial Intelligence. Head to head 5 kandidat captain terhebat dan semoga obrolan ini membawa kita sama-sama panah hijau ya guys. Langsung aja kita mulai guys. Ya guys, kita mulai dulu dari update bahwa Game Week 29 Fix Blank. Dimana cuma ada 4 pertandingan guys. Burnley vs Blankford, Fulham vs Spurs, Lutton vs Nottingham Forest, dan West Ham vs Aston Villa. Jadi kalau misalkan lo gak mau mengaktifkan Wildcard di Game Week 29 ataupun Free Hit sebelum di Game Week 29, rasanya transfer yang paling bijak adalah yang pemainnya adalah bermain di Game Week 29 ya guys. Selain Blank Game Week 29, update terbaru dari Ben Krelin adalah terkait Kars Double Game Week 34 dan 37, dimana ini bisa juga bisa jadi pilihan untuk kita Free Hit dan Bench Boost. Nah sejauh ini plan gue adalah Wildcard di Game Week 28 atau 30, lalu Free Hit di Game Week 34 dan Bench Boost di Bench Boost di Bench Boost. Tapi tetap terbuka dengan segala pemainan dan lebih update situasi yang akan terjadi ya guys. Ya ini dia tim dengan penyerangan terbaik, base attack 4 limit terakhir berdasarkan expected goals, ales XCG. Arsenal memimpin guys dengan 12,31, diikuti Manchester City, Aston Villa, Liverpool, dan Lutton Hortingham Forest di posisi top 5. Untuk XA disini Arsenal juga yang tertibis dengan 8,41. Total goal, Arsenal juga yang tertajam dengan 18 goal. Mains per chance disini yang terbaik Manchester City guys dengan 1 peluang tiap 4,2 menit. Big chances yang terbanyak Aston Villa dengan 18, luar biasa di atas Arsenal dan City. Dan tetap tembakan Manchester City disini yang terbanyak dengan 115 guys. Lanjut ke base defense, sempat game league terakhir berdasarkan expected goals yang sedih. Arsenal benar-benar luar biasa pertanyaannya guys. XGC terbaik 1,06. Dan Mains per XGC juga Arsenal luar biasa guys. Artinya ini Arsenal kemungkinan kepopulan 1 goal tiap 367 menit, alias 1 goal tiap 4 pertandingan. Fantastis banget ya guys. Brighton, City, Palace, dan Everton ada di posisi top 5 juga, tetapi kualitasnya cukup jauh tertinggi dibandingkan Arsenal nih guys. Kalau dari total kepopulan, Arsenal dan City yang baik sedikit guys, 2 kemasukan saja dalam 4 giveaway terakhir. Dan yang paling jarang menerima tembakan tepat sasaran dari musuh, Arsenal. Kembali nomor 1 guys, cuma 4 kali dong. Luar biasa banget pertahanan Arsenal. Kalau tim yang diproyeksikan menciptakan goal terbanyak dari game league 27-32 guys, Liverpool berada di urutan teratas dengan 11,5 goal. Di sini kita bisa lihat guys, Liverpool akan menghadapi Forest away, City home, 29 blank, 30 dan 31 sama-sama home, menghadapi Brighton dan Sheffield, lalu 32 away ke kanan United ya guys. Di bawah Liverpool dan Burnham out, Arsenal, Spurs, dan City di posisi top 5 guys. Lanjut ke tim yang berpotensi merave clean sheet terbanyak dari game league 27-32 guys. Burnham out di posisi teratas dengan 2,2 kali clean sheet. Burnham out akan memang menjalani double game league pada 28 ya guys. Burnham out home versus Luton dan Sheffield, 29 blank dan 33 atau home kembali guys, versus Everton dan Crystal Palace nih. Burnham out. Sedangkan di posisi top 5, selain penempat ada Arsenal, Liverpool, Spurs, dan Aston Villa guys. Lanjut ke keeper terbaik 4 game league terakhir, berdasarkan minutes per FPL point, Ederson berada di urutan teratas guys, 1 point tiap 15,5 menit. Dikuti Flecken, Johnston, Onana, Raya, Verbruchon, Jorgesa, Martinez, Sales, dan Leher. Untuk bonus, FPL bonus point yang tertinggi Ederson 5, yang mendekati hanya Mark Flecken. 4, untuk apa penyelamatan Flecken cukup jauh dari persen lain dengan 33 saves, dan kreansi di sini terbaik Ederson dengan 3 kali guys. Lanjut ke back, yang terbaik 4 game league terakhir, berdasarkan penalti expected goals involvement, alias NPSGI. Harry Maguire berada di urutan potang guys dengan 1,79. diikuti oleh Dunk, Daukti, Ahmed Hodzic, Brian White, Nick Ht, Trippier, Regilon, Terkoski, dan Oso. XG yang tertinggi di sini, Maguire guys, dengan 1,21. Hanya Ahmed Hodzic, BK Sheffield nih, yang mendekati guys, dengan 1,05. XT yang tertinggi, Daukti dengan 0,73. Dan yang bisa mendekati di sini, ada Regilon, serta Trippier guys. Total goal, Dunk, dan Brian White yang tertajam ya guys, dengan sama-sama mengkoleksi 2 goal, dan assist yang terbanyak Trippier, dengan 2. Sementara itu, untuk Klinship, Maguire, Daukti, Regilon, dan Oso, seimbang dengan 1. Lanjut ke gelandang, 4 game league terakhir, NPSGI terbaik, dipimpin oleh Buka Yusaka guys, dengan 3,84. Diikuti Dias, Havertz, Foden, Martinelli, Bailey, Elanga, Odegaard, Gross, dan Lewis. Douglas Lewis ya guys, artinya ini, Lewis Bailey, 2 gelandang Stonefield, yang sama-sama meledak, di gaming 26, dulunya masuk ke daftar top 10. Dan menariknya ada Kai Havertz, yang secara statistik, jarang banget muncul guys, tetapi dia sekarang berada di top 3. XG yang tertinggi, Saka dengan 7,98 guys, XG yang tertinggi, Rekan Asaka, Odegaard, 1,95. Total goal, Saka luar biasa guys, menonjol dengan 6 goal, dan assist disini yang terbanyak adalah Cruz dengan 4 guys. Lanjut ke striker, dengan NPSG yang terbaik, 4 limit terakhir, Erling Haaland, memimpin dengan 4,63 guys. Diikutin, Watkins, Solan, Kim Muniz, Tony, Fofana, Fofana striker yang berbeli ya guys, Nunes, Welbeck, Gappo dan Alvarez, XG yang tertinggi, Erling Haaland dengan 4,21, dan XE, Rekan ya, Julian Alvarez yang tertinggi guys, dengan 0,58. Untuk goal, Watkins dan Muniz, Muniz striker Fulham ya guys, yang paling banyak, goalnya dengan 4, assist yang tertinggi, Watkins dan Solanke, sama-sama 2. Kabar terakhir, Solanke abis menjalani, MRI ya guys, dan dia, belum fix, untuk bermain di game 27, dari press conference, Irawala, bermot masih akan menjalani, 1 sesi latihan lagi, sampai video ini dibuat, dan itu akan melentukan, apakah Solanke akan bermain, pada game 27, atau tidak guys. Lanjut ke, kredisi poin 6 game, di kedepan, untuk keeper, yang tertinggi, adalah Kaminski guys, dengan 24,2, diikuti Neto, Martinez, Vicario, Lenon, Flecken, Trafford, Areola, Sales, dan Raya, nah disini kita bisa perhatikan ya guys, siapa yang akan menjalani, double game week, siapa yang akan menjalani, double game week, eh blank game week, dan double game week, di game 27, Raya tertinggi, dengan 4,3 poin ya guys, di game 28, yang tertinggi adalah, Neto 8,4, karena Burnhamout, akan menjalani, double game week, dan dua-duanya, main di home ya guys, di game 29, yang tertinggi, Kaminski 4, jangan lupa di game 29, hanya ada 4 pertandingan guys, disitu Neto blank, dan Raya juga blank, tidak bermain ya, berdemonten Arsenal guys, di game 30, yang tertinggi, Martinez, Vicario, sama-sama 4,1 poin, game 31, Raya kembali tertinggi, 4,6 poin, dan game 32, Vicario yang tertinggi, dengan 4,1 poin, kita lanjut ke, posisi back, reduksi untuk, 6 game yang ke depan, dari GW 27, sampai 32 guys, yang tertinggi disini, menarik nih, nama baru ada, Andy Robertson, dengan 22,7 poin, serta CNSC, poinnya sama-sama, 22,7 ya guys, diikuti, Gabriel Maghese, Dutti Moreno, Vandai, Chilwell, Smith, back yang bernama juga nih, Smith, Poro, dan Wyatt, nah, terkait, Pedro Poro, juga masih 50-50, apakah bisa merumput atau tidak, dari konferensi, Perse-H, Poste-Coglu, sedangkan, Udogi, kemungkinan besar, akan bermain pada game 27 ya guys, kalau kita di GW 27, poin tertinggi disini, Gabriel Maghese, 4,7, yang akan away, ke Marta Sheffield, game 28, CNSC, yang tertinggi, akan bermain, double game with, home, sehingga poinnya bisa mencapai 8,3, selain CNSC, disini yang poinnya tinggi juga adalah, rekannya Smith, dengan 7,6, disini di pertimbangan, karena CNSC sekarang sudah mengoleksi, 8 kartu kuning, yang artinya, kalau 2 kali dapat kartu kuning lagi, dia akan absen ya guys, di GW 29, disini yang tertinggi, Dutti dengan 4,2 poin, dan kita bisa lihat disini, Robertson, CNSC, Buckle Haze, Vandai, Killwell, Smith, White, semuanya blank, ya guys, di GW 30, yang tertinggi, Chilwell, dengan 4,8, GW 31, Gable Mgaes, dengan 5,5, dan GW 32, Bento Puro, dengan 4,5 ya guys, lanjut ke belanang guys, tradisi poin tertingginya, 6 GW depan, dipimpin oleh Son Heung Min, dengan 39,4 poin, disini Son mengungguli, Mo Salah, Richard Leeson, Bowen, Madison, Saka, Elangga, Bailey, Barclay, Lewis, berdasarkan konferensi pers terbaru ya guys, Mo Salah, masih diragukan tampil, 50-50, Richard Leeson, dipastikan absen, 3-4 minggu, dan juga disini, yang, perlu di update, ya itu, releminya guys, jadi, kalau gue pribadi, sebagai memberi ke Richard Leeson, di juri langsung mempertimbangkan, untuk melepas Richie, dan memasukkan Son Heung Min guys, disini GW 27, Son tertinggi guys, poinnya dengan 6,8, sedangkan di GW 28, yang tertinggi adalah, Mo Salah dengan 7,3, Mo Salah ini, ditempel tetap oleh Barclay, dengan 7,2, di mana Luton juga akan bermain 2 kali ya guys, lalu juga ada disini, Saka 6,5, serta, Son Heung Min, 6, kalau di GW 29, Son Heung Min yang tertinggi guys, dengan 6,2, yang bisa mendekati, hanya Bowen, 5,5, di GW 30, sampai GW 32, mau salah, menyapu bersih semuanya guys, poin tertinggi, dengan 7,7, 8, 7, tetapi di GW 32, mau salah, poinnya disamai oleh Son, dengan 7, lanjut ke Striker guys, untuk menanggir ke depan, dari GW 27, sampai 32, prediksi poin tertingginya, Erle Haaland yang memimpin guys, dengan 39,7 poin, diikuti Tony, Watkin, Solangki, Jackson, Adebayo, Wissar, Isaac, Maurice, dan Benek, sekali lagi gue ingin ingin guys, untuk Solangki ini masih 50-50, apakah bisa starter atau tidak, berdasarkan compressive verse dari, di Raulai guys, jadi, bernama masih ada satu, sesi latihan terakhir yang akan menentukan, apakah Solangki bisa bermain atau tindak, di GW 27, kalau disini kita lihat, GW 27 yang tertinggi, poinnya Haaland ya guys, 8,7, Man City akan menjemuh, Manchester United di Etihad Stadium, GW 28, Solangki, tertinggi 11, kalau memang dia fit, dan disini dia bisa 11 poin, karena diperkirakan akan bermain, 2x90 menit ya guys, yang tertinggi berikutnya, di kalangan striker untuk GW 28 adalah, Haaland, 7,2, yang poinnya sama dengan Maurice, 7,2, ada juga off-bandnya dengan 7,1 poin guys, untuk GW 29, Ivan Tony yang tertinggi guys, 95,7 poin, didekati oleh Hollywood Kings 5,4, sedangkan Solangki yang habis di GW, GW 29 nya blank ya guys, untuk GW 30 sampai GW 32, R.D. Haaland benar-benar menguasai penuh guys, dengan 7,7 poin, 8,5 poin, dan 7,6 poin. Sekarang kita lanjut guys, ke tim terbaik, Wildcard, untuk GW 27 berdasarkan Artificial Intelligence, dengan poin 67,6 poin ya guys, di keeper ada second, back ada Gabriel, Dauti, Alex Moreno, dan ada Son, Richard Nelson, Mo Salah, Mowen, dan striker ada Haaland, Tony Solangki, nah disini, salah sama Solangki nya, masih belum fix bermain, kalau menurut gue pribadi, lu benar-benar masih perlu mantau, Twitter atau situs resminya, Liverpool dan Pertemod, kalau memang lu aktif in Wildcard, yang pengen mengambil, mau salah atau Solangki ya guys, cadangannya disini ada, Neto, Barclay, Regilom, dan Taylor, sekarang lanjut ke, tim freehead, untuk game 27, yang terbaik, adalah ini, skotnya guys, dengan total poin 71,4, keeper ada Ryan, back ada Gabriel, Robertson Akim, gelandang ada Son, Saka, Richa Leeson, dan Buruino, nah ini Richa Leeson nya, perlu kita update, untuk kita ganti ya guys, kalau lu pengen ganti tetap, pemain sports, tentu saja, James Madison, bisa jadi pilihan yang sangat, bagus ya guys, karena ngeksepusi, set piece nya sports, baik itu corner, maupun free kick ya guys, untuk striker disini, ada Haaland, Tony dan Nico Jackson, cadangannya Dubrovka, Bradley, Godfrey, dan Hudson Odeh guys, lanjut ke, keposon terpenting, setiap game game guys, Kapten, siapa nih Kapten terbaik, gue mencantumkan 5 kandidat, ini semua statistiknya, diambil dari 4 game, terakhirnya guys, ada Haaland, Son, Saka, Tony dan Watkins, kalau dari sentuhan, di kotak penalti, Haaland tertinggi 38, hanya Saka yang bisa menempel, dengan 36, tembakan tepat sasaran, Haaland terbaik dengan 11, yang bisa mendekati, Watkins 9 guys, untuk menciptakan peluang, Haaland juga yang tertinggi, 6, di atas Saka dan Watkins, Minutes per shot, Saka yang paling agresif ya guys, 1 tembakan tiap 15,6 menit, Minutes per goal juga Saka yang terbaik, dengan 1 goal tiap 46,8 menit, Minutes per FPL point, lagi-lagi Saka yang menang guys, dengan 1 point tiap 5,7 menit, total goal Saka juga memimpin, dengan 6, yang mendekati Watkins 4 ya guys, untuk asis, baru Watkins menang dengan 2, tapi untuk prediksi point, buat GW 27, yang tertinggi adalah Erling Haaland guys, dengan 8,7, dan yang tertinggi berikutnya, Son, Tony, Saka, serta Watkins guys, sekarang kita lihat lawannya nih guys, Haaland akan menjamu United, Son akan menjamu Palace, Saka away ke Sheffield, Tony menjamu Chelsea, dan Watkins away ke Luton, disini, expected goal Saka yang paling parah, Luton guys, dengan 10,51, main sprites DC juga Luton, yang paling lemah, dengan kemungkinan kebobolan 1 goal, tiap 37,6 menit, yang paling sering menerima tembakan, tepat sasaran dari musuh, juga Luton, 30 guys, dan yang paling sering kebobolan, juga Luton guys, dengan 13, artinya kalau dari 5 klub ini, yang paling lemah, Luton ya guys, yang akan menghadapi, Wally Watkins, tapi kalau dari statistik, diantara 5 kandidat, para kapten ini, Hala dan Saka yang terbaik guys, jadi pilihan lo siapa guys, atau lo disuruh memiliki, nama yang berbeda, dibandingkan 5 sosok ini guys, oke nih tim gue, review guys, untuk game 26, 63 poin, setelah minus 4 ya guys, gue minus 4, karena masukin Hei Chan, dan Ed Nori, gitu guys, jadi keeper Areola 2, back Salimba 2, Gabriel 2, 3 player 0, Ed Nori 12, Hei Chan 3, Foden 11, Saka 10, dan Tony 2, Haaland 10, Kapten, Watkins 9, cadangan Dubravka 0, Robinson 2, Palmer, Richard Nelson, tidak bermain, ya bersyukur, masih bisa panah jauh guys, ke overall rank, di 1652 guys, nah sekarang ini tim gue, untuk game 27 guys, formasi sementara adalah, 3-43, keeper Dubravka, Beck Salimba, Gabriel Trippier, glenang Richard Wilson, Foden Saka Palmer, Strider Tony, Alang Kapten, Watkins, cadangan, Areola Hei Chan, Robby Wilson, dan Ed Nori, sekarang gue masih ada di bank 3,1, rencana transfer gue kemungkinan adalah, Richard Wilson atau Hei Chan, di ketiga, selamat menikmati 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 selamat menikmati